9.2.5 Maestro FM House with the Sound Shalom Sobat Maestro, bagaimana kabarnya saat ini kita boleh bersama-sama kembali untuk menikmati kebaikan Tuhan dan tentunya kita bersyukur untuk bangsa dan negara kita yang sudah 79 tahun dimerdekakan dari penjajahan saat ini kita boleh memperingatinya bersama-sama dengan sukacita dan kemenangan baiklah Sobat Maestro dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 saya Mitsi Angriani kembali mengajak Sobat Maestro dimanapun berada untuk kita sama-sama merenungkan apa arti memperjuangkan kemerdekaan itu di dalam diri kita masing-masing baiklah Sobat Maestro satu ayat saja yang akan kita siapkan bersama-sama akan saya ambil dari Galatia 5 ayat 1 Galatia 5 ayat 1 dan mari sebelum kita membaca dan merenungkan Tuhan kita minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu di dalam doa mari kita berdoa terima kasih Bapak di surga kami bersyukur saat ini kami boleh kembali menikmati berkat Tuhan dimana kami boleh siap kembali untuk menerima firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kami terima kasih kalau dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 kami sangat bersyukur dan merasakan kebaikan Tuhan bagaimana Engkau sudah memimpin, menyertai, memberkati bangsa kami, negara kami, Indonesia ini terima kasih Tuhan dan biarlah saat ini kami juga mau merenungkan apa arti kemerdekaan bagi diri kami masing-masing sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dan bagaimana kami seharusnya hidup untuk memuliakan nama Tuhan mari roh kudus pimpin kami jika sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon Haleluya Amin Sobat Maestro kita akan membaca sama-sama Galatia 5 ayat 1 demikian bunyinya supaya kita sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan kita karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan puk perhambaan Sobat Maestro pada tahun 1945 semua orang khususnya bangsa Indonesia berteriak merdeka merdeka ya pakai tanda seru tapi sekarang orang-orang berteriak dengan tanda tanya merdeka apakah kita sekarang ini merasa merdeka Sobat Maestro? dengan adanya banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan ini ada banyak mungkin tantangan yang dirasakan kesulitan-kesulitan dan banyak sekali masalah ataupun persoalan kehidupan ini apakah kita sungguh-sungguh merasakan kemerdekaan? Sobat Maestro mungkin banyak dari antara kita yang ingin berbicara sesuatu ya mungkin mau kasih pendapat atau mungkin mau memberikan kritikan dan lain sebagainya tapi kita seringkali sulit dan takut untuk mengungkapkan pikiran kita atau pendapat kita nah apakah ini suatu kemerdekaan? saya sangat khawatir Sobat Maestro apabila kondisi semacam ini melanda juga di tengah-tengah kita sebagai orang-orang yang percaya apalagi ada di dalam gereja Tuhan bagi kita bangsa Indonesia merdeka itu adalah sebuah perjuangan demikian juga tentunya bagi setiap pribadi kita untuk kita bisa menikmati merdeka dari diri kita itu tentu ada perjuangan yang harus dihidupi nah Sobat Maestro ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan supaya kita memiliki kemerdekaan diri yang pertama kita harus menyadari bahwa kita mempunyai keagungan yang luar biasa yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita di dalam diri kita ini ada potensi Sobat Maestro di dalam diri kita masing-masing ini ada talenta yang mungkin kebanyakan dari kita kurang menyadarinya dan apabila kita sudah menyadari potensi dan talenta yang ada dalam diri kita berarti kita sudah menemukan diri kita lalu kemudian kalau kita sudah menemukan diri kita kita akan mampu mengekspresikan diri kita orang yang tidak mampu menemukan dirinya tentu tidak akan mampu mengekspresikan dirinya bukan? demikian juga kalau kita sudah mampu mengekspresikan diri kita kita akan mampu memberikan diri kita di dalam sebuah pengabdian ataupun di dalam suatu pengalaman atau pelayanan Sobat Maestro jangan sampai terbalik ya kita seringkali memulainya dengan langkah ketiga ada orang yang mencoba memberikan dirinya di tengah-tengah pelayanan apakah itu di persekutuan atau di gereja atau di tengah komunitas tapi sesungguhnya dia belum menemukan dirinya sendiri akhirnya di tengah pelayanannya dia tidak bisa mengekspresikan dirinya tetapi dia mengekspresikan jabatannya dia mengekspresikan wawenangnya dia mengekspresikan kekuasaannya Sobat Maestro kita menganggap bahwa apabila kita sudah memiliki jabatan dan ekspresi kita sudah menemukan diri kita tapi bukan demikian Sobat Maestro itu hanyalah sebuah kepalsuan kalau kita semua mampu memandang semua peristiwa yang kita alami baik yang baik maupun yang buruk itu sebagai kesempatan yang berharga tentu kita akan mencapai sebuah kesadaran yang lebih tinggi di masyarakat sekitar kita ini Sobat Maestro orang yang salah itu biasanya lebih galak daripada orang yang benar bukan? kalau kita hanya menuruti situasi seperti itu kita bisa bertengkar loh setiap hari apakah itu di jalanan atau di tempat kerja atau bahkan di dalam rumah tangga kita sendiri kita selalu menyalahkan orang lain dan kita yang salah selalu lebih galak biasanya ya nah yang kita dapatkan hanyalah seringkali kelelahan tentunya ya malu karena kita seringkali mau menang ya kalau kalah itu malu rasanya ya seperti itu kita tidak bisa mengubah orang lain seperti yang kita inginkan bukan? tetapi kita punya kuasa untuk mengubah diri kita sendiri saat kita menghadapi situasi semacam ini kita perlu mendinginkan hati kita kita perlu menyejukkan batin kita kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri dan menerima apa yang sedang terjadi Sobat Maestro padahal dengan mendinginkan hati dengan menyejukkan batin dengan berdamai dengan diri sendiri dan menerima apa yang terjadi kita bisa mengambil nilai positif dalam hidup ini Sobat Maestro biarlah setiap kita boleh belajar karena setiap kita seringkali sepertinya menjadi warga negara bangsa Indonesia yang merdeka tapi sesungguhnya kita belum sungguh-sungguh merdeka dalam diri kita sendiri Sobat Maestro ada kisah yang seorang ingin menolong kalajengking tapi dicegah oleh temannya menurut temannya kalajengking itu gak tahu diri gak tahu balas budi kalau ditolong pasti dia akan menyengat tapi si teman ini dibersih keras untuk menolong kalajengking yang kecepit dan benar setelah ditolong kalajengking itu menyengatnya lalu temannya mentertawakannya tapi dengan tenang si teman yang menolong kalajengking itu yang sudah disengat oleh kalajengking itu dia berkata demikian menyengat memang pekerjaan kalajengking tapi menolong adalah tugasku Sobat Maestro biarlah yang pekerjaannya menyengat biarlah menyengat dan kita yang pekerjaannya menolong marilah kita menolong orang lain dan kalau setiap kali mau menolong kita harus berpikir dulu beribu-ribu kali tentu kita tidak akan pernah memiliki kebaikan dan kita tidak akan pernah mampu melakukan sesuatu Sobat Maestro saat kita masih bayi kita juga belum bisa melakukan apapun tanpa dibantu ibu kita bukan bahkan kita melakukannya di tempat tidur tapi ibu kita tidak pernah ngomel dia melakukannya dengan penuh kasih sayang dia membantu kita dia menolong kita kalau kita diberi kesempatan untuk membalas semuanya itu janganlah kita sia-siakan semua peristiwa bisa menjadi kesempatan yang berharga dan itu tergantung dari diri kita sendiri memang Sobat Maestro setiap manusia itu punya emosi dan kita harus pandai mengelolanya mengelola emosi kita dan spiritual serta roh kita juga punya emosi Sobat Maestro salah satu bentuk emosi dari roh manusia adalah cinta kasih tetapi kalau kita tidak mampu mengendalikannya maka cinta kasih itu juga akan berubah menjadi wujudnya menjadi egoistis cinta kasih bisa membukakan pintu kemurahan dan kepedulian tapi jika kita tidak berhati-hati maka akan menjelma menjadi keserakahan dan kerakusan cinta juga bisa menghadirkan damai dan syukur tetapi apabila kita tidak bisa mengelolaknya dengan baik akan berubah menjadi ketakutan dan kekhawatiran Sobat Maestro di dalam Alkitab itu ada tertulis bahwa kasih itu tidak pencemburu tapi kita berpikir bahwa kalau tidak cemburu berarti tidak cinta mana yang benar Sobat Maestro dan mana yang salah kita sendiri yang memutuskannya kita yang memilihnya dan itulah kemerdekaan diri Sobat Maestro di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 3 sampai 6 atau dalam keseluruhan dari ayat 10 sampai 12 dan 22 sampai 23 saya tidak perlu baca tapi saya ceritakan saja di dalam ayat ketiga di garis bawahi mereka diangkat ada 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu dan kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawaban supaya raja jangan dirugikan maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena dia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya kemudian Sobat Maestro para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan dari Daniel sebab Daniel itu adalah orang yang setia dan tidak ada didapatinya sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya di dalam ayat ke-6 dikatakan maka berkatalah orang-orang itu kita tidak akan mendapat suatu kealasan dakwaan kepada Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya sebab itu ayat 10 dikatakan sebab itu raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu demi didengar oleh Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yelusalem tiga kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya ayat 22 lalu kata Daniel kepada Raja ya Raja kekalah hidupmu Allahku telah mengutus malekatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku karena ternyata aku tidak bersalah dihadapannya tetapi juga terhadap tuanku ya Raja aku tidak melakukan kejahatan Sobat Maisro Yelusalem itu pernah dikepung oleh Raja Nebukat Mesar atau Kaisar Nero ya yaitu Kaisar yang berkuasa di Kerajaan Babel pada waktu itu lah saat dikepung Yerusalem kalah lalu beberapa orang ditawan dan antara lain kaum bangsawan dan orang-orang muda yang pandai yaitu Sadrah Mesah dan Abednego serta Daniel itu ditahan Sadrah Mesah dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian sedangkan Daniel dimasukkan ke dalam Goa Singa biasanya Sobat Maisro orang yang ditawan akan berusaha meloloskan diri bukan dan tentunya mungkin dia perasaannya dendam terhadap orang-orang yang menawannya dan menjebloskannya ke dalam sebuah penjara bahkan mungkin mereka akan membalas atau mungkin dia akan menghimpun kekuatan dan melakukan pemberontakan tapi Daniel tidak melakukan hal itu dia tidak meloloskan diri dia tidak dendam dia tidak memberontak apalagi membunuh dia tidak lakukan itu seperti halnya bunga yang tidak pernah berontak dan tidak pernah protes dimana dia akan ditanam dimana dia ditanam disitulah dia berbunga mungkin Sobat Maisro ada juga ibu-ibu yang merasa ditawan oleh suaminya misalnya uang belanjanya tidak cukup atau suaminya sering marah dan mungkin ada KDRT suka pukul dan lain sebagainya tapi apakah Sobat Maisro seorang istri yang seperti ini akan pindah suami jika menghadapi situasi seperti itu tentu dia akan berjuang ya mari kita tiru juga Daniel Daniel tidak pernah lari dari kenyataan dia tumbuh di tempat dimana dia berada dia menerima keadaan itu dengan sukacita dia ditawan tapi tidak pernah menjadi tawanan dia tetap jadi orang yang merdeka Sobat Maisro ada empat hal secara rohani yang terkait dengan sikap Daniel yang tetap bertahan bersukacita dan merdeka meskipun dianiaya yang pertama untuk bisa memiliki hidup yang merdeka kita harus punya mental yang kuat mental adalah perasaan yang tegar cara berpikir yang jernih dan semangat hidup seperti tertulis juga di dalam ayat yang keempat dikatakan maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena dia mempunyai roh yang luar biasa Sobat Maisro apakah kita punya roh yang luar biasa seperti Daniel sehingga dalam keadaan apapun kita tetap bisa menikmati kebaikan Tuhan dan mempunyai kemerdekaan diri Sobat Maisro kita juga mau belajar kepada Daniel harus mempunyai moral yang baik bukan hanya roh yang luar biasa tapi juga punya moral yang baik moralitas itu adalah sikap hidup moralitas itu adalah perbuatan dan tindakan kita sehari-hari seperti tertulis bahwa di dalam ayat 5 kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan ya Sobat Maisro kadang-kadang kita sudah jalan benar tapi seringkali disalahkan dicari-cari kesalahannya tapi kalau kita punya moral yang baik moralitas yaitu sikap hidup perbuatan dan tindakan kita sehari-hari yang baik dan benar saya percaya kita tidak mudah dijatuhkan tetapi kalaupun kita diperlakukan seperti Daniel akhirnya harus menghadapi sebuah resiko kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja lalu apalagi Sobat Maisro selain kita punya moralitas yang tinggi kita punya roh yang luar biasa kita juga harus punya kehidupan spiritual yang kuat dikatakan di dalam ayat 10 dan ayat 11 sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem tiga kali sehari dia berlutut berdoa serta memuji alahnya seperti yang biasa dilakukannya Sobat Maisro pada waktu Daniel diangkat menjadi anggota pemerintahan di negara musuh banyak orang-orang muda yang juga menginginkannya dan akhirnya ada kelompok yang ingin menyingkirkan Daniel melalui fitnah dan rajanya yang terpengaruh akhirnya namun Daniel tidak terpengaruh dia tetap berdoa dia punya kehidupan spiritual yang kuat dan ini sebuah kunci Sobat Maisro kalau kita mau menjadi orang yang merdeka dari diri kita sendiri kita harus punya roh yang luar biasa punya moral yang baik kita harus punya kehidupan spiritual yang kuat dan selanjutnya kita harus mempunyai loyalitas yang tinggi dalam ayat 22 sampai 23 dikatakan lalu kata Daniel kepada Raja Ya Raja kekalah hidupmu Allah ku telah mengutus malekatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku karena ternyata aku tak bersalah dihadapannya tetapi juga terhadap Tuanku Ya Raja aku tidak melakukan kejahatan meskipun sudah berdoa Sobat Maisro tapi Daniel tetap ditangkap tapi dia tetap berdoa dia sangat setia kepada Tuhan dan tidak menarikan diri bahkan keesokan harinya Raja sangat bingung kepada Daniel karena Daniel tidak mau tidak dimakan oleh singa dimana dia dijebloskan ke dalam goa singa Raja bingung Raja begitu takjub dan akhirnya Raja Darius menyembah Tuhan Allahnya Daniel begitu juga seluruh rakyat beriman kepada Allahnya Daniel sehingga mereka menyembah Allahnya Daniel Sobat Maisro karena satu orang punya kemerdekaan diri walaupun dimasukkan ke dalam goa singa walaupun dia terpenjara secara mental mungkin ya diancam ya mungkin juga dia harus mengalami ketakutan tetapi karena dia punya roh yang luar biasa dia punya mental yang atau moral yang baik dia punya kehidupan spiritual yang kuat dan dia punya loyalitas yang tinggi terhadap Tuhan maka dia tetap berdiri teguh ya firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 1b tadi dikatakan karena itu berdirilah teguh jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan Sobat Maisro ada lima hal secara proses yang terkait dengan sikap Daniel yang tetap bertahan tetap bersuka cita dan tetap merdeka meskipun dianiaya yang pertama Daniel punya kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan sosial Sobat Maisro kebanyakan dari kita tidak merasa aman atau tidak merasa nyaman hidup di lingkungan yang berbeda dengan keyakinan kita atau hidup di dalam lingkungan yang belum kita kenal di lingkungan yang berbeda dengan keyakinan kita ada dalam lingkungan yang mungkin kita sendiri tidak nyaman karena kita tidak mengenal satu dan lainnya kita seringkali tidak nyaman kita tidak bisa mengambil hal positif dari kebersamaan kita dengan orang lain akhirnya kita seringkali tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan oleh sebab itu Sobat Maisro mari kita mau belajar bagaimana kita punya kemampuan juga untuk bisa beradaptasi dengan berbagai lingkungan sosial dimanapun kita berada seharusnya kita jadi garam dimanapun kita berada seharusnya kita jadi terang seperti Daniel punya kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan sosial dan menjadi berkat lalu Daniel juga punya kapasitas untuk bisa dipercaya Sobat Maisro kalau benar-benar percaya kepada Tuhan seharusnya kita bisa percaya diri bisa dipercaya dan bisa mempercayai orang lain jika kita tidak memiliki kepercayaan diri orang lain juga tidak akan percaya kepada kita dan selanjutnya Daniel juga bisa bertahan dengan sebuah komitmen dia bertahan dengan janjinya kepada Tuhan apapun yang dihadapinya Sobat Maisro kita juga harus berpegang teguh pada komitmen kita seperti yang dialami Daniel meskipun dimasukkan di dalam goa singa Daniel tetap berdoa dan setia memuji Tuhan Sobat Maisro langkah kesetiaan kita seringkali diwarnai dengan berbagai ancaman bukan? dengan berbagai persyaratan tapi kita harus dengan tulus setia kepada Tuhan melalui komitmen kita sendiri Sobat Maisro Daniel memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tekanan Sobat Maisro hidup kita ini memang penuh tekanan ya selama kita hidup ada selalu masalah tapi bagaimana mensikapinya bagaimana sikap kita dalam menghadapi tekanan-tekanan itulah yang akan menentukan kita bisa menikmati dalam tanda kutip atau tidak misalnya kalau kita disuruh memilih mempunyai istri atau mempunyai suami yang suka ngomel apa yang kita pilih? mungkin kita akan pilih suami atau istri yang pendiam saja dan anak yang penurut kita sering merasa tertekan saat menghadapi anak yang sangat nakal atau istri atau suami yang suka ngomel-ngomel yang suka marah-marah mungkin kita tidak akan nyaman ya mungkin kita kesel ya seperti ada di sekeliling orang-orang yang seperti itu kayaknya kita sulit banget ya Sobat Maisro nah Sobat Maisro padahal semua yang ada di sekeliling kita yang kita rasakan yang kita lihat yang ada di sekitar kita itu sebetulnya bisa menghidupkan suasana kita hidup kita ya mari kita ubah cara pandang kita bahwa segala sesuatu yang kita anggap jelek pasti ada sisi baiknya tergantung cara kita melihat dan menikmatinya Sobat Maisro selain itu Daniel juga cerdik dia inovatif dan terbuka terhadap suatu masalah dengan sikapnya Daniel bisa lolos dari bahaya bahkan dia bisa mengubah hati orang-orang di kerajaan itu begitu juga Sobat Maisro dengan kita seandainya kita bisa bersikap seperti Daniel bangsa kita pasti akan penuh kemuliaan Tuhan yang menentukan hati kita merdeka atau tidak adalah kita sendiri Sobat Maisro berapa banyak dari kita yang sudah hidup di negara Indonesia yang merdeka ini tapi masih bertanya apakah benar-benar merdeka Sobat Maisro yang menentukan hati kita merdeka atau tidak adalah kita sendiri oleh sebab itu jadilah orang-orang yang merdeka mari kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang memberikan kepada kami peneguhan yang membuat kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menerima kemerdekaan sejati bukan hanya kemerdekaan secara jasmani karena sebagai bangsa Indonesia kami sudah merdeka dari penjajahan tapi berikan kepada kami kesadaran bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa dan kuasa maut terima kasih Tuhan kalau Kristus sudah memerdekakan kami biarlah kami berdiri teguh dan tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan kami tidak tahu apakah kuk perhambaan itu dalam bentuk sakit penyakit apakah itu dalam bentuk kesulitan keuangan apakah itu dalam bentuk pekerjaan apakah itu dalam bentuk konflik tidak bisa mengampuni ada kemalahan ada kepahitan di dalam hati kami sehingga kami tidak menjadi orang yang sungguh-sungguh merdeka tapi kami seringkali mengatakan merdeka dengan sebuah tanda tanya Tuhan ampuni kami kalau kami kurang menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib karena pengorbanan Yesus sudah memerdekakan kami secara sejati kami dimerdekakan dari diri kami oleh sebab itu biarlah kami benar-benar merdeka Tuhan beri kepada kami hikmat untuk kami belajar untuk menghargai kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami seperti Daniel punya roh yang luar biasa punya moral yang baik dan kami juga harus punya kehidupan spiritual yang kuat kami juga harus belajar punya loyalitas yang tinggi dan biarlah kami tetap bisa bersuka cita punya kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan sosial punya kapasitas untuk bisa dipercaya belajar kepada Daniel juga supaya bisa bertahan dalam sebuah komitmen dalam sebuah kesetiaan bisa dipercaya dan memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tekanan karena roh Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami beri kecerdasan kecerdikan inovatif dan terbuka terhadap suatu masalah sehingga kami penuh hikmat dari Tuhan terima kasih Tuhan jadikan kami bangsa yang sungguh-sungguh merdeka dan biarlah kami tetap berdiri teguh bersama dengan Tuhan tidak lagi mau dikenakan kuk perhambaan karena Tuhan sudah melepaskan kami dan kami dimerdekakan kami boleh menerima kemerdekaan diri kemerdekaan yang sejati karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk memerdekakan kami terima kasih Tuhan terpujilah engkau ala kami yang baik yang memberikan kepada kami kesempatan dan saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang sudah 79 tahun dimerdekakan dari penjajahan biarlah kami sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan yang dari Tuhan juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini supaya bangsa dan negara kami ini juga bisa tetap memperjuangkan dan mempertahankan berdiri teguh sebagai negara NKRI Tuhan berkati para pemimpin kami presiden wakil presiden dan seluruh aparat negara yang Tuhan sudah percayakan jabatan mereka Tuhan berkati supaya mereka bisa takut akan Tuhan hormat kepada engkau bisa mengelola bangsa dan negara kami ini dengan benar terima kasih Tuhan terima kasih untuk kami semua juga sebagai anak-anak Tuhan kami juga boleh belajar menjadi bagian dari warga negara yang bisa punya loyalitas seperti Daniel yang punya roh yang luar biasa punya moral yang baik punya sikap yang baik punya hati yang diberdekakan dan ada damai sejahtera terima kasih Tuhan kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya haleluya amin amin selamat menikmati